Intro Komisi 2 DPR RI mengapresiasi kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan dalam persiapan pilkada serentak 2018 mendatang. Komisi 2 mengingatkan masih adanya sejumlah warga masyarakat yang memiliki hak pilih yang belum dilakukan perekaman KTP elektronik. Usai pertemuan tim Komisi 2 DPR RI dengan PLT Wali Kota, Kapolres, beserta pimpinan KPU dan Bawaslu, kota Prabu Muli. Anggota Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan kota Prabu Muli sudah menyelesaikan keperluan terkait pelaksanaan pilkada serentak bulan Juni mendatang. Permasalahan IKTP yang belum terekam sebagai daftar pemerintah tetap yang berjumlah lebih dari 3.000 orang untuk segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Soal pengamanan tidak ada masalah, persiapan mulai dari alat kampanye tidak ada masalah, sampai pada teknis penyelenggaraan. Yang kita harapkan tadi sebagai catatan utama adalah soal DPT ini harus dirapikan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Azikin Sultan menambahkan Komisi 2 DPR RI akan terus melakukan monitoring terhadap seluruh daerah dan terus melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan KPU agar pelaksanaan pilkada serentak mendatang dapat dilaksanakan dengan baik dan terhindar dari potensi konflik. Permasalahan-permasalahan yang kami dapatkan dalam kunjungan kerja, mengecek langsung kesiapan pilkada akan kami koordinasikan kembali baik dengan Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri terhadap semua permasalahan-permasalahan yang kami temukan. Dari Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan, Ferdianur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan.